Kantisipasi kemacetan di hari pertama arus balik lebaran 2023, pihak kepolisian bersama Jasa Marga melakukan rekayasa lalu lintas di jalur tol Transjawa. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis MGM, Nurul Zenita, langsung dari kilometer 101 Cipali. Nurul, selamat sore, bagaimana situasi arus lalu lintas di sana? Selamat sore, reza dan juga pemirsa. Untuk situasi arus lalu lintas di jalan tol Jakarta Cikampek, tempat saya melaporkan selat ini adalah kilometer 57. Dan memang situasi arus lalu lintasnya cenderung ramai lancar, baik itu untuk jalur menuju ke arah Jakarta ataupun untuk jalur menuju ke arah Cikampek. Dan memang untuk pemberlakuan kontraflow sudah dimulai sejak tadi sekitar pukul 14.45 dan diprediksikan akan berakhir sampai dengan pukul 12 malam nanti. Dan ini pun rekayasa lalu lintas dilakukan untuk mengurai, mengantisipasi naiknya volume kendaraan di beberapa ruas jalan yang menjadi arus balik. Dan selain itu juga untuk kontraflow ini dimulai dari kilometer 72 gerbang tol Cikampek utama tol Jakarta Cikampek sampai dengan kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat tol Jakarta Cikampek. Dan selain kontraflow, pihak kepolisian bersama jasa marga juga menerapkan rekayasa lalu lintas lain yang diterapkan di tepat saya melaporkan saat ini yaitu penerapan ganjil genap. Dan penerapan ganjil genap ini memang sudah diberlakukan dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung, tol Batang Semarang sampai dengan kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat tol Jakarta Cikampek. Dan baik itu rekayasa lalu lintas kontraflow ataupun ganjil genap ini akan berlangsung sampai dengan pukul 12 malam. Namun memang nanti pemberlakuannya tetap merujuk pada situasi di lapangan nanti. Dan untuk rekayasa lalu lintas ini baik itu untuk kontraflow ataupun untuk ganjil genap, maka para pemudik diimbau untuk mengatur waktu perjalanan mereka dengan baik, yaitu untuk menghindari prediksi waktu puncak arus balik yang akan terjadi pada hari ini sampai dengan besok tanggal 25 April mendatang. Dan untuk itu juga memang rekayasa lalu lintas ini diberlakukan menjadi, dipisah menjadi dua periode, yaitu hari ini adalah periode pertama sampai dengan hari Rabu dan untuk periode keduanya dimulai pada hari Sabtu 29 April sampai dengan hari Selasa tanggal 2 Mei mendatang. Dan maka dari itu juga para pemudik diimbau, disarankan untuk kembali ke Ibu Kota, kembali ke Jakarta dan sekitarnya pada tanggal-tanggal sekitar tanggal 26, 27 dan 28 April datang. Demikian Reza. Baik, Guru Zenita melaporkan langsung dari Tol Cipali. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Terima kasih atas laporan Anda.